I'm sure that the audience has the same experience. FTG5 memang menjadi salah satu bidikan Indonesia. Walau saat ini masih tidak mungkin bagi Indonesia mendapatkan jet tempur itu. Karena Amerika Serikat masih mengedepankan suplai FTG5 ke negara sekutu ketimbang kepada Indonesia. Namun Amerika Serikat mempunyai solusi praktis agar Indonesia dan negara sekutu mendapat FTG5 secepat mungkin. Ya, Amerika Serikat membuat jalur pintas bagi Indonesia agar bisa mendapatkannya di tahun 2027. Pasalnya, pemerintah Amerika Serikat baru saja membuat FTG5 versi ekspor yang ditujukan memenuhi pasar foreign military sales. Dikutip dari 9045.com, biaya sebesar 49 juta dolar Amerika Serikat sudah dikelontarkan agar Lockheed Martin mengembangkan FTG5 varian ekspor. Lockheed Martin ditugasi melakukan rekayasa FTG5 yang nantinya akan dijual ke luar negeri kepada negara non sekutu. FMS sendiri beberapa kali sudah didapat Indonesia dalam program pembelian misil AIM-120 AMRAM misalnya. Karena bila tidak ada program ini, Indonesia harus menunggu selama 9 tahun. Baru menginjak angka 10 tahun mendapat F-35. Bahkan Indonesia harus membeli F-16 Viper terlebih dahulu sebelum mendapatkan F-35. Karena Malaysia cuma bisa ngarep tak dapat jatah penawaran F-35. Di Asia Tenggara memang cuma Thailand dan Indonesia saja yang ditawari F-35. Sementara Singapura dipastikan mendapatkannya. Terima kasih telah menonton!